Halo Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Nah, pagi ini saya mendapatkan pertanyaan yang menarik dari teman-teman subscriber Nah, diantaranya adalah ketika apakah pensiun terusan yang dimiliki seorang ibu rumah tangga itu menjadi haknya ibu rumah tangga Nah, ibu ini adalah menurut versi saya sebagai anggota salah satu penerima hak pensiun yang seperti ibu sampaikan Jadi, begini, hak pensiun terusan memang sepenuhnya itu adalah hak istri Namun, dirunut kembali ketika almarhum semasa hidupnya memiliki istri sah atau memang istri yang sudah terdaftar resmi alias tidak cerai hidup ataupun cerai mati Nah, dan statusnya dia memiliki anak riwayat anak misalkan dia punya anak 4 atau 3 atau 2 yang masih ada tanggungan ataupun tidak Nah, pensiun terusan itu bisa menjadi hak dari terakhir untuk anak-anaknya Nah, misalkan nih, dia pensiun suaminya atau bapaknya menikah dengan ibunya kemudian dia punya anak ketika orang tuanya meninggal maka memang sepenuhnya dimiliki oleh istri sahnya itu, itu yang pertama tetapi, ini adalah pengecualian ketika si bapak memiliki anak dari istri sah memiliki anak namun istri sah ini meninggal atau wafat kemudian si bapak ini dia menikah kembali dengan wanita lain dengan porsi istri kedua tapi dia tidak memiliki anak dari hubungan suami istri Nah, pada saat si bapak ini meninggal otomatis dia yang ini mama ibaratnya ibu sambung ya kalau bahasa kasarnya adalah mama tiri dia pastikan, dia pasti mendapatkan pensiun janda dari almarhum suaminya ini, dari bapak sementara dari anak-anak bapak ini dia punya anak karena dia masih ada hak nah di pensiun terusan itulah atau dari uang duka itu masih memiliki hak dari anaknya itu masih memiliki hak dari anaknya jadi si mama tiri ini belum sepenuhnya punya hak apalagi kalau karakter dari mama tirinya ini adalah orang yang hanya sekedar mohon maaf mungkin baru baru hidup setahun atau dua tahunan atau berapa tahun gitu karena ini adalah sepenuhnya masih memiliki hak dari anak-anaknya oleh sebab itu pensiun terusan itu emas kalau menurut saya ini menurut peksi saya itu masih punya hak dari anaknya kapan punya hak dari istri atau mama mama barunya itu atau mama sambung yaitu ketika pensiun janda sudah terbit ketika pensiun janda sudah terbit sekitar 1 juta lebih dari porsi 3 jutaan lebih maka itu adalah hak sepenuhnya untuk mama tiri atau mama sambung itu nah jadi sudah jelas bahwa porsi pembagian antara pensiun atau peninggalan terakhir selama bapak bekerja kepada anak-anaknya itu masih punya kecuali dengan catatan mungkin anak-anaknya sudah pada mandiri sudah tidak perlu lagi sudah maaf dan lain sebagainya maka dia tidak perlu bisa juga itu semuanya dia kasihkan itu tergantung tetapi dalam hal ini karena dia memiliki anak dari istri atau mama kandung maka itu masih punya hak untuk anaknya kecuali itu tadi ada SK janda yang sudah terbit itu 10 100% punya mama dirinya mudah-mudahan itu terjawab bapak ibu semuanya ini adalah versi saya mohon maaf ketika saya menyampaikan ini ada kekeliruan ini adalah versi semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat berpuasa dan semoga puasanya diberikan ganjaran pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih